Mantan Wali Kota Gorontalo, Adan Dambia, kembali mendatangi Mapolres Gorontalo Kota. Kedatangannya kali ini untuk melaporkan salah satu pengguna media sosial Facebook yang mengatakan dirinya tidak tamat SD. Usai memberikan laporan, Dambia mengatakan kedatangannya ke Mapolres Gorontalo Kota untuk melaporkan salah satu pengguna Facebook atas nama Soeharto Manrico Helingo yang mengukit kembali masalah ijazah SD miliknya. Nah, menurut Dambia persoalan ijazah sudah berulang kali digunakan lawan politiknya sejak tahun 2008 dan saat ini kembali diangkat saat jelang pendaftaran Pilwako 2018. Saudara Soeharto Manrico Helingo ini sangat jelas namanya, makanya saya harus lapor. Kalau namanya tidak jelas saya tidak lapor, karena saya tidak mau berurusan dengan hal yang tidak pasti. Tapi karena ini namanya jelas, ini Soeharto ini adalah orang Bulotada Timur, kecamatan Sipatana, di Tanggida rumahnya, dan adiknya si Adhar Helingo. Nah, karena itu saya lapor. Saya berharap ini diproses, agar supaya, apa namanya, jangan kita yang senangnya mempunis orang tanpa ada data yang kuat, tanpa ada data yang bisa dipegang, main-main tuduh orang untuk mengklaim bahwa saya tidak punya ijazah. Menurut Dambia, orang-orang yang kembali mengangkat persoalan ijazah ini belum memahami keseluruhan putusan tun yang mengatakan ijazahnya sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tun itu sangat jelas dikatakan bahwa surat keterangan tamat yang ia miliki punya kekuatan yang sama dengan ijazah SD yang saat Pilwako 2013 bukan persoalan ijazah, melainkan tentang persoalan pembatalan legalisir ijazah. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Gorontalo juga menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan, baik pengadilan Tata Usaha Negara maupun pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak memiliki ijazah. Laporan ini dilakukan Dambia untuk kembali memberikan efek jerak kepada pengguna media sosial agar tidak sembarangan membuat status atau komentar di media jaring sosial. Fazrilah Hassan, Mimosa TV, mewartakan.